Nasib malang dialami wanita remaja di Jambi, dirinya menjadi korban pencabulan dan persetubuhan oleh ayah kandungnya sendiri. Selain ayah kandungnya, ternyata pacar korban juga melakukan hal yang sama. Seorang wanita remaja berinisial S, warga kota Jambi, menjadi korban pencabulan dan persetubuhan ayah kandungnya sendiri berinisial H. Selain ayah kandungnya, pacar remaja tersebut berinisial A juga melakukan hal yang sama. Kasus update 4 Renakta di Traskrimu Polda Jambi, AKBP Kristian Adi Wibawa mengatakan, saat ini orang tua kandung korban sudah ditahan. Dan kasus ini pertama kali yang melaporkannya adalah pacar korban. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pacarnya tersebut juga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban. Ini sedang melaksanakan proses penyelidikan, penyelidikan terkait dugaan, percabulan dan persetubuhan terhadap korban anak. Anak ini berusia 14 tahun, inisial S, dan saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap orang tua kandung. Ya, orang tua kandung, inisial A, yang dilaporkan, peristiwa ini dilaporkan oleh pacarnya. Ya, oleh pacarnya ternyata setelah proses penyelidikan yang kita lakukan, pacarnya juga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban. Untuk mengetahui bahwa pacar korban juga terlibat, polisi langsung melakukan pengembangan untuk mengetahui posisi pelaku. Dan pacar korban ini pun berhasil ditangkap saat berada di Sumatera Barat, di mana saat itu dilakukan penangkapan secara paksa, dan saat ini sudah ditahan di Polda Jambi. Menurut pengakuan korban, dirinya mendapat perlakuan bencet dari ayah kandungnya itu baru satu kali. Begitu juga pacarnya.